Kini Indonesia Millenials cintai bisnis startup Di era yang serba digital, banyak anak muda Indonesia yang tertarik membuat startup atau perusahaan rintisan berbasis teknologi. Sebelum berkecimpung di dalamnya, penting untuk memahami apakah startup itu sebenarnya. Bisnis startup di Indonesia mulai menjadi tren dan banyak digandrungi milenial sejak 5 tahun belakangan. Startup khususnya berbasis teknologi digital, sebenarnya sudah mulai bermunculan sejak tahun 2010. Startup sejenis kemudian terus tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan besar, sehingga menginspirasi milenial lain mencoba bisnis serupa. Melihat fakta yang ada, perusahaan startup memang seolah membawa angin segar bagi generasi milenial dalam hal bekerja. Sebab, karakter milenial yang cenderung melek teknologi, berorientasi pada tim, serta haus akan kesempatan, dapat terakomodasi oleh lingkungan kerja perusahaan startup. Salah satu hal yang mungkin paling menarik dari perusahaan startup adalah segi fleksibilitasnya. Bila bekerja di perusahaan, pada umumnya pegawai dituntut untuk datang dan bekerja di kantor dengan tepat waktu. Tidak sedikit perusahaan startup yang justru menerapkan peraturan kerja fleksibel bagi para karyawannya. Selain soal aturan untuk karyawan, suasana kantor yang juga biasanya didesain nyaman dan lebih bernuansa seperti rumah atau homie, merupakan salah satu hal lain yang membuat generasi milenial lebih memilih untuk bekerja di perusahaan startup. Kini Indonesia, keren! Terima kasih telah menonton!